Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel pengetahuan Oke kali ini saya akan membahas tentang Sigma lagi nih ya jadi saya akan membahas di bagian rumah kembas ganda ini ya jadi yang sering terjadi di Sigma Alpha dan buswan atau visr yang belum kopling manual ya jadi masih memakai gambas ganda seperti ini biasanya itu akan terjadi setelah pada saat tarikan kas awal itu tidak langsung respon ya jadi jadi seperti slip dan setelah dibongkar ini masih bagus untuk loncengnya untuk gambasnya juga masih tebel hal yang sering saya lakukan itu penggantian pada pilih gambas gandanya ya jadi diganti yang lebih ringan jadi biar gambas ganda bisa membuka di RPM bawah ya jadi tidak terlalu tinggi dalam membuka gambas ganda ya jadi tidak terjadi slip di gambas ganda jadi ini dihancurkan untuk gambas 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 yang sudah lama ya kalau gambas berwarut dan lonceng baru masih bisa pakai pilih standarnya ini pilih standarnya lumayan keras ya jadi tadi saya menggunakan pilih gambar milik itu pun harus yang mitasi ya kalau yang original tebel jadi masih terlalu keras jadi latarnya kalau semakin keras membukanya di RPM atas jadi terjadi selip di RPM bawah ya atau pada saat kas awal itu terlalu tinggi untuk membuka kampas ganda jadi ini berbanding terbalik dengan motor Matic ya kalau motor Matic semakin tingan itu akan semakin terdip-tip ya tapi kalau di motor seperti ini atau motor terlalu ringan ya atau agak sedikit jalan pada saat posisi gigi satu masuk ini masih aman ya dimasukkan kalau gigi satu agak ini sedikit ya tapi tidak apa-apa ya dia luk tarikan gas awal tapi enak ya jadi ini bisa diaplikasikan pada motor Fisk first one Sigma Alpha dan lainnya ya Oke sekian untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya